Pemirsa masih di IDX Samsung Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana pemerintah setelah menjadi lagar indek harga saham kabungan, sektor energi berbalik menguat dan menjadi penopang indek harga saham kabungan di perdagangan sesi pertama Kamis hari ini. Penguatan sektor energi salah satunya ditopang penguatan harga komoditas dan saham minyak mentah setelah menyentuh level terendahnya sejak Juli 2023. Indeks harga saham gabungan menguat 0,30% ke 6.824,32 hingga akhir sesi satu perdagangan Kamis di Bursa Efek Indonesia. Seluruh indeks sektoral menguat bersama dengan ISG dengan sektor energi melesat 0,92% untuk saham PT. Medka Energi Internasional TBK di sesi satu menguat 4,95% serta tertekan secara harian di 6,38% di perdagangan Rabu. PT. Energi Mega Persada, pelemahan sudah mulai terbatas di 0,91% setelah tertekan 8,38% di hari sebelumnya. PT. Apexindo pertama Duta TBK berbalik menguat 2,80% dari minus 3,67% di hari sebelumnya. Dan kondisi terjadi di tengah pembalikan arah harga komoditas. Di perdagangan Kamis harga minyak mentah WTI dibuka melonjak 0,42% di posisi 75,65 dolar Amerika per barrel. Minyak mentah brand dibuka naik 0,18% ke posisi 79,68 dolar Amerika per barrel. Penguatan terjadi setelah diperdagangan Rabu WTI anjilok 2,64% di posisi 75,33 dolar Amerika per barrel. Minyak mentah brand ditutup terjun 2,54% ke posisi 79,54 dolar Amerika per barrel. Harga minyak turun lebih dari 2% di perdagangan Rabu ke level terendah lebih dari 3 bulan. Koreksi dalam harga minyak mentah terjadi di tengah khawatiran berkurangnya permintaan di Amerika Serikat dan China. Teknikal analis MSI Sekuritas Teherdi Tiawi Caksana mengatakan, secara teknikal pergerakan minyak mentah masih rawan terkoreksi dalam jangka pendek ke 72 dolar Amerika per barrel. Namun, selama masih bergerak di atas 66 dolar Amerika per barrel, minyak mentah akan berpeluang menguat kembali ke rentang 83 hingga 90 dolar Amerika per barrel. Sementara di sisi lain dalam outlook energi jangka pendek Oktober 2023, Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat memperkirakan harga spot brand rata-rata tahunan di 2004 di 95 dolar Amerika per barrel. EIA memperkirakan harga minyak mentah akan naik dalam beberapa bulan mendatang, mencerminkan ekspektasi pengetatan keseimbangan di pasar minyak global. Sementara selama 3 kuartal, sisa 2024, persediaan diperkirakan akan tetap relatif seimbang karena pertumbuhan konsumsi minyak global melambat sementara produksi meningkat. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!